Halo teman-teman Aquarius, dimanapun Anda berada, selamat datang ke channel Youtube aku, Beca Baca Tarot Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya Dan untuk kalian penonton baru yang baru mampir ke sini, boleh nanti kalau misalkan suka dengan videonya dan resonate, klik tombol subscribe Oke, di update energy sekarang, tanggal 12 November sampai 18 November 2024 Aku akan fokus melakukan general reading untuk Aquarius, ya Karena ini general, jadi tidak akan resonate ke semua Aquarius, oke Jadi ambil yang baiknya, jadikan yang buruknya sebagai bentuk anti-shipasi, ya Oke, langsung saja Aquarius, aku akan membuka 7 kartu tarotnya Ups, oke aku ambil, ada Six of Pentacles Nanti akan ada pembacaan cintanya juga ya Jadi kamu harus tonton sampai habis, oke Ada Ace of Pentacles Ada Dreamer Uang, uang, uang Aku melihat fokusnya kamu lagi di uang, uang, uang Ace of Swords Lalu ada Ada Energi Orang Lama Six of Cups di sini, Aquarius Siapa dia Aku lagi happy banget nih ya, bacain kali ini Mudah-mudahan happy nih bacaannya Balance Tapi kamu lagi lack of balance nih ya Karena balance-nya kebuka terbalik Sebenarnya aku tidak membacakan kartu yang terbalik Tapi gak apa-apa Aku akan membacakan dari berbagai kemungkinan Kata kuncinya di energi update kali ini untuk Aquarius Adalah kamu mungkin beberapa sedang kehilangan keseimbangan Balance itu kan keseimbangan Kebahagiaan Juga successful, compromise Maksudnya kayak kompromi tentang kesuksesan Intinya kayak fokusnya tuh sukses Tapi mungkin Lagi lack of balance aja Entah itu kurang Entah itu merasa tidak seimbang Tidak enak hati Tidak enak badan Jadi seperti apa ya Kurang keseimbangan aja gitu Tentang Hari-hari yang sedang kamu jalani Dan juga perasaan-perasaan yang sedang kamu pikirkan Kalau aku lihat di sini Bentar, 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 bentar Aku akan buka dulu dari oracle-nya ya Kamu lagi senang berbagi banget sih sebenarnya Kamu sering membantu orang lain ya Atau mungkin kamu juga dibantu orang lain Di sini Time for beginner mind Percupine spirit Nanti aku bacakan semuanya Setelah aku beres membuka keseluruhan kartunya ya Poist Lalu ada Apa nih yang terlempar? Jump in Oke kita mulai bedah semuanya Jangan lupa untuk terus berbagi terhadap orang-orang di sekitar kamu Ya Akhirnya bisa jadi juga kamu lagi senang berbagi sih Berbagi kebahagiaan Mungkin berbagi cerita Berbagi materi Juga bisa Cuma tetap ketika kamu sedang berbagi Tetap perhatikan kamu dulu ya Maksudnya kayak Kamu yang harus lebih utama Gitu Kalau kita lihat di sini Ada seorang perempuan yang memakai kursi roda Walaupun dia terlihat kaya Terlihat Apa ya Dia yang berbagi Dia senang berbagi Tapi tetap Maksudnya Dia tuh Gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Maksudnya kayak Berbuat baik terhadap orang lain Berbagi itu sangat boleh Banget Ya Supaya kamu bisa mendapatkan karma baik juga Tapi tetap perhatikanlah dirimu Jangan sampai ketika kamu sedang tidak dalam kondisi yang baik Tapi kamu masih baik sama orang lain gitu Ya Jadi kamu mengabaikan dirimu sendiri Itu yang gak boleh Ya sayang ya Lalu ada ini Oracle-nya Procupine Spirit Time for Beginner Mind Ya Jadi ketika kamu sedang Dalam kondisi yang kurang baik Mungkin ya Kalau aku lihat di sini Masih banyak kok support-support dari orang lain Yang bisa membantu kamu Ya itu Balik lagi Aquarius ini lagi dibantu banget sih sama orang-orang Karena mungkin Kamu rajin membantu orang juga Jadi ketika kamu ada masalah Nah ketika kamu ada masalah Orang lain yang membantu kamu Aku lihat sih seperti itu Lalu ada poise Kamu sedang menikmati banget Masa-masa sekarang Ini ambil aja yang resonate-nya ya Aquarius ya Ini bisa jadi juga Kamu lagi fokus sama kerjaan Fokus sama bisnis kamu Kamu fokus sama diri kamu sendiri Kamu fokus sama orang-orang baik di sekitar kamu Kamu sangat menikmati sekali Lalu ada ace of pentacles And ace of swords Kepikiran untuk punya usaha lain sih Usaha sampingan mungkin Bener kan semua zodiac itu yang dari tadi aku baca ya Di akhir tahun ini memang fokus banget sama Peluang-peluang usaha gitu Karena Sebentar lagi 2025 Dan beberapa data kamu Pengen kayak resolusi yang belum tercapai Di tahun ini Itu harus bisa kamu manifestasikan Harus bisa kamu dapatkan Makanya beberapa Aquarius Lagi giat banget nih Untuk cari peluang-peluang usaha lainnya Which is good sih ya Mau usaha yang baru Kepikiran sekarang Atau usaha-usaha lama Yang mungkin mau kamu kerjakan lagi Juga bisa Tapi ini ada hubungannya dengan orang lain Orang lain dari masa lalu kamu Mungkin teman lama kamu Teman yang mungkin kontaknya ada di Whatsapp kamu Di Instagram Di Facebook Di Messenger Segala macem Dia datang lagi Tapi aku lihatnya Hubungan kalian itu lebih dari teman gitu Entah kamu yang suka Atau dianya yang suka Atau mungkin dulu kalian sempat ada Menjalin sesuatu ya disini Kemungkinan dia akan datang lagi Mungkin itulah salah satunya Yang bikin akhirnya Kenapa kamu punya pemikiran Untuk mencoba Mencari peluang usaha lain ya Karena mungkin sekarang Fokusnya adalah Kepada dirimu sendiri Dan kepada orang lain yang datang Yang dimana Bisa jadi orang lain ini Berpotensi untuk membantu kamu juga sih Di perihal masalah Usaha dan bisnis ya Bisa tentang percintaan Atau bisa tentang bisnis Aku lihat ya Disini Karena ada kartu The dreamer Dan the magician Semua yang kamu lakukan disini Untuk jangka panjang Apa yang kamu fokuskan Ini adalah untuk Masa depan kamu Tapi memang dibutuhkan Seperti magician Magician itu kan adalah Seorang pesulap ya Kamu bisa pesulap apapun gitu Yang tadinya gak ada Jadi ada Dan itu memang dibutuhkan banget Empat elemen Tanah Udara Angin Dan api Yang dimana maksudnya Kamu Entah kamu butuh Orang-orang yang membantu Entah kamu juga Akhirnya belajar lagi Cari tahu lagi Bagaimana caranya Mengembangkan usaha Atau mungkin ada beberapa Peluang yang sedang kamu fokuskan Kamu belajar lagi disitu Kamu juga Mungkin butuh modal ya Atau kamu membutuh koneksi Disini Aku lihat Pokoknya lakukan aja Apapun Yang bisa Menopang Atau mensupport Si ide-ide usaha kamu ini Aquarius Oke A new start Ya awal yang baru Percaya pada dirimu sendiri Sudah saatnya Kamu mengambil Langkah ya Walaupun langkah itu kecil Mau itu langkahnya Terasa berat Di akhir tahun ini Adalah waktu yang tepat Untuk kamu si Aquarius ya Untuk mengambil semua Peluang-peluang Yang mungkin kamu fokuskan Jump in Loncat Say yes to change ya Katakan iya pada perubahan Katakan iya pada perubahan Kamu kan gak mau selamanya Ada di titik yang seperti ini ya Meskipun kamu punya banyak orang Yang menyayangi kamu Support kamu Teman-teman kamu Tapi tetap Kamu butuh Perubahan Yang signifikan Di kehidupan kamu Bisa jadi itu tentang materi Bisa jadi itu juga Tentang hubungan percintaan Yang pastinya Semua yang kamu lakukan disini Itu semata-mata Agar kamu mendapatkan Keseimbangan Kebahagiaan Lahir dan batin Ya Oke cukup generalnya Sekarang kita akan pindah Ke Love reading ya Kita akan cepat aja Soalnya Aku mau ngambil Casan HP Oke Percintaan Langsung aja Let your friends help you Jika ada permasalahan Di hubungan percintaan Kamu Gak ada salahnya Minta bantuan Orang lain ya Minta bantuan Teman kamu Mungkin yang mengerti Kisah kalian Untuk membantu kamu Oke Bisa jadi Ini juga ini adalah Teman kamu dari masa lalu sih Orang yang sudah kamu kenal Yang kembali lagi Karena Karena ada rekonsiliasi Aku lihat Seseorang Dari masa lalu kamu Itu kembali ke hidup kamu Ya Di periode sekarang Berarti Mereka akan kembali Berarti ini adalah energi Mantan kamu bisa jadi ya Atau seseorang yang Pernah spesial di hidup kamu Mereka akan kembali lagi Juga kehidupan percintaan kamu Itu dihiasi Dengan masalah Di keuangan dan karir Ya Finansial dan karir Finansial isu Adalah faktor Di kehidupan cinta kamu sekarang Bisa jadi juga mungkin Kamu dulu Berhubungan dengan seseorang yang Maaf-maaf Kayak Tidak Tidak stabil keuangannya Atau mungkin kehidupan kalian Memang dulunya Kayak gali lubang Tutup lubang gitu Sampai akhirnya Kamu ingin sebuah perubahan Dan mudah-mudahan Akan ada orang yang datang Yang akan membantu kamu Jadi Itu pun bisa menjadi pasangan Berbisnis Atau bisa jadi pasangan Yang memang Melibatkan cinta Di situ Tapi ini ada hubungannya Dengan orang lama Atau mungkin juga Masih ada keterikatan Tentang keuangan juga Ada masalah uang Jadi cinta dan keuangan Itu kayak Main banget Di sini Ada konsiliasi ini Guys Aku pause sebentar Karena ada azan Jadi nanti aku lanjut lagi Oke guys Kita lanjut Ya Tadi sampai mana Oke Aku klarifikasi dulu deh Sambil merefresh Ingatanku Karena tadi azannya Bersalut-salutan Jadi cukup lama ya guys Selamat menjalankan ibadah sholat Untuk kalian Yang misalkan nonton film ini Terus bertepatan dengan azan Ya Oke Eight of wands Ten of swords Pedang 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 Ini mudah-mudahan Di tangan 12 Sampai tangan 18 ini Semua kekhawatiran kalian Di sini Akan segera berakhir Semua kekecewaan kalian Akan berakhir Semua pertanyaan-pertanyaan Atau tanda tanyaan Yang selama ini Mengganggu pikiran kalian Akan segera menemukan titik terang Karena segala macam Bentuk usaha kalian di sini Akan menunjukkan kalian Jalan ke Tempat yang seharusnya Akan kelihatan lah Ya Bisa dibilang begitu Semua yang kalian fokuskan Akan membuahkan hasil juga Ya Kalau di percintaan Aku lihat sih Akan ada Ending yang mungkin happy Asalkan kamu bisa Melepaskan dulu Hal-hal yang toksik Dan menyakitkan Yang menusuk-nusuk kamu Di sini Dan ini ada hubungannya Dengan orang lama Balik lagi Pertemuan Sebentar Aku akan mengklarifikasi Yang ini sih Pakai kartu ini aja Aku butuh dua kartu Trust Eh trust sorry Truth Kebenaran akan segera terungkap Ya Di sini Kebenaran akan segera terungkap Di minggu ini Tanggal 12 Sampai tanggal 18 Atau mungkin Kamu akan mengetahui Yang Hal yang sebenarnya Dari kehadiran Si orang lama ini A new romantic cycle begin ya Bener kan Ini entah kamunya Yang akan balikan lagi Sama mantan ya Atau mungkin Orang dari masa lalu Kamu datang Ya Dan mengakhiri Semua permasalahan ini Gitu Jalannya akan ditunjukin Di sini Bisa jadi juga Libra ya Kamu bisa Diling dengan Libra Aku lihat ada Libra Ada Sagi Leo Aries Taurus Virgo Scorpio Scorpio Lumayan sih Di sini Banyak Cuma energi Libra Kenceng sih Di sini Kalau aku lihat ya A new romantic cycle begin Atau bisa jadi ini Energi justice ya Timbangan kan Sama-sama balance Kamu akan mendapatkan Keseimbangan sih Yes Alhamdulillah Hujan Hujan Membawa berkah Allah Aku nge-recordnya lagi hujan Semoga Membawa berkah ya Untuk kalian juga Aquarius Di sini Intinya Kata kuncinya adalah Orang lama akan datang kembali Terus kamu juga harus fokus Di Kestabilan finansial Cepat atau lambat Kamu harus Berubah Maksudnya Mengambil keputusan Untuk berubah Dan meninggalkan hal Di masa lalu Untuk di generalnya Jangan lupa berbagi Sama orang lain Tapi tetap Nomor satukan diri Kamu sendiri Teruslah berusaha Belajar Sekreatif mungkin Agar kamu bisa Mendapatkan peluang-peluang Untuk bisnis Di luar sana Oke Satu lagi kartu Yang akan aku buka Pesan alam semesta Untuk kalian Aquarius Di tanggal 12 November Sampai 18 November 2024 Past life Aduh Ini energi orang lamanya Kenceng banget ya Sumpah Karena ada Past life issue Di sini Di situasi As a basis Is one of your Previous lifetimes Ask your angels To help you remember Release, learn And heal From your past experience Ini bisa jadi juga Di kehidupan kamu Yang kemarin Masa lalu kamu Situasi-situasi Yang tidak menyenangkan Mau itu tentang Percintaan Mau itu tentang Kehidupan karir Mau itu di kehidupan keluarga Mungkin tidak menyenangkan Dan membawa trauma Tersendiri bagi kamu Sudah saatnya Kamu untuk meminta Kepada Tuhan Berdoa Beribadah Memeditasi Minta Untuk meng-healing Atau membersihkan Atau Mengusir hal-hal negatif Yang menempel Dari Di tubuh kamu itu ya Mau ada orang yang ngirim Hal-hal yang jelek Mau itu disebabkan oleh Mungkin rasa stress Yang bertumpuk Selama ini Trauma Atau mungkin dari Keliling kamu Keluarga Segala macem Di akhir tahun ini Harus dibuang semua Harus di heal Harus disembuhkan Dengan apapun caranya Asal kamu mau terbuka Dengan diri kamu sendiri Jadi jangan lagi Bawa Energi dari masa lalu Ya sayang Cukup Udah Waktunya udah habis Sekarang kamu harus Menata hidup kamu ke depan Itu Aquarius Semoga bisa diterima Semoga bisa jadi Afirmasi yang baik Dan juga antisipasi Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di pembacaan selanjutnya Bye-bye